what's up bro, gue bilang kan gue bakal ngajak lo ke salah satu tokonya TKB lagi sekarang gue lagi ada di BRC, daerah BSD Raya disini peleknya oke oke sih, dan di belakang gue aja ada Mazda sama di sebelah kirinya tuh ada Toyota Agya yuk kita lihat ke dalam pelek-pelek apa aja yang laku disini dan nanti gue mau ngobrol-ngobrol juga sama owner dari 2 mobil ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax nah sekarang gue udah ketemu sama kacapnya nih orang yang paling jago dalam urusan pelek-pelek di BSD halo kang kenalan dulu dong sama pemirsa nih sama penonton youtube TKB kenalan dulu namanya siapa nih? asat oke, orang pasti udah banyak yang tau deh kalo daerah BSD apalagi kalo liat di instagramnya arsatbrc nah ini dia orangnya nah sekarang gini kang, gue mau nanya nih kang pelek apa aja sih yang laku di daerah BSD ini terutama untuk citycar ya citycar dulu nih kita ngomong kebanyakan orang cari yang model-model modelnya seperti pelek ini kumamoto dari HS Airwheel terus? yang warna-warna terang terus ada juga yang modelnya klasik model klasik? seperti kemasu ya seperti kemasu ya ini kemasu juga nih salah satu hot item juga nih disini nih nah kalo untuk kayak Avanza, Xenia mobil-mobil 4x114 tuh yang kayak gimana nih yang asik nih karena Xenia kebanyakan nyarinya 16-17 ya tapi paling banyak 16 karena dia nyari kenyamanan modelnya disini oke yuk kita lihat modelnya yang mana nih kang modelnya ini model-modelnya oh takasaki ya takasaki sama Aro ini Aro sama juga yang seperti ini Nelima dari HSR produknya ini kalo buat ini nih kang ya mau gue tanya sedikit nih Avanza Xenia itu kan di PCDnya 4x114 ya pasti mereka pake lubang 8 dong kalo mau gak mau ya kan nah itu kira-kira ada gak sih kayak spesifikasi yang buat ET-nya berapa yang ya jadi kalo orang datang kesini langsung tau oh gue nyari misalkan ping 16 lebar 7 rata ET berapa nah kira-kira nyaman buat di mobil MVP itu berapa biar gak terlalu keluar banget nih kayaknya kebanyakan pake 45 tergantung sih kalo buat harian itu pake yang 45 ya kalo yang buat modifikasi kebanyakan pake yang lebar dan itu bisa ET 30-25 oke jadi kalo buat yang lebar-lebar pakenya 30-25 ya nah ET itu apa sih ET itu adalah jarak tengah nih dari PCD ke center bor mobil jadi kalo misalkan dia ET 0 dia akan berada di tengah di dalam sini di tengah jadi nah kalo lo bisa bandangin pelak lebar 7 pake ET-nya 0 berarti dia ada di tengah-tengah antara 3,5 inci nah kalo misalkan dia ET-nya 30 berarti dia gak ke depan kayak gini nih ET plus nih ada juga yang ke dalam itu ET minus tapi jarang ya yang dijual ya karena itu biasanya buat modifikasi kan ya kalo ET minus itu itu temen-temen nah sekarang coba kita munanya nih kalo mobil-mobil premium sedan Eropa itu kayak gimana cocoknya coba Kang kayak premium sedan contohnya kayak Civic ya itu Civic langsung naiknya ke 18 kalo BMW 85 seri BMW seri 5 itu 19 sama 20 kalo dia buat harian larinya 18 terus yang mana tuh modelnya kira-kira yang cakep oke ini untuk BMW ya pilihan velek dari HSR yang terbaru mantap modelnya sih keren banget ini dengan dua warna bibir polis sama face-nya abu-abu ya Kang ini ganteng banget sih dipake di seri 3 sama seri 5 nih iya ini speknya berapa nih Kang speknya 8,5-9,5 oke lebar blank ET-nya blank apa rata ET-nya untuk dari HSR ya itu rata ini ET-nya rata ya jadi angka berapa Kang 35 oke angka 35 berarti netanya 35 masih oke lah ini buat di seri 3 ya ga banyak merubah ini nah tadi Kang gua ngeliat banyak juga velg off-road nih yang PCD 6x139 itu yang buat Pajero buat Fortuner nah itu yang kayak gimana tuh Kang yang keren Kang tangan contohnya ini buat Pajero untuk yang 2 warna kayak ini ini pelek terbaru dari HSR wah ini keren ya ada rivet-rivetnya gitu ya jadi bikin peleknya keker dan gagah kayak gitu ya terus tadi saya liat satu pelek nih ini pelek jarang banget loh bahkan setau saya ini pelek harganya mahal pelek itu adalah wire wheel nah gua mau coba bahas sedikit dong nih Kang karena gua masih agak bingung nih ini pelek kok ga ada lubang PCD-nya ya coba yuk kita liat peleknya guys nah pelek ini kan dia ga ada lubang PCD-nya ini dimana nih Kang PCD-nya PCD-nya dia ada di dalam copot dulu kunciannya dia kayak semacam adaptor gitu ya oke begitu dilepas kita kencangin dulu tuh ke tromol mobilnya nah itu baru kita bisa pasang peleknya oke berarti pelek ini tromolnya harus lepas dulu baru digetok pakai palu karet gitu ya iya wah gila ini sih ini pelek jarang banget loh lu cari ini pelek ini ada di HSR ini cuma ada di HSR wheel group doang bro karena emang jarang peleknya ini ada ukuran berapa aja ini dan lebar berapa untuk lebar sih dia hanya lebar 8 ya karena untuk top setnya dia top setnya top set tengah ya iya jadi dia bisa 3 PCD oke berarti bisa buat mobil apa aja ini Kang kayak mobil polpo bisa ee 1-1-4 kayak inopa terus dan sejenisnya ya itu bisa terus satu lagi mobil Eropa BMW bisa kalau pisut pisut itu kan banyak yang beda ya di sini ya pisut itu pisut 1.08 ini juga bisa oke berarti dia masuk ya polpo dan pisut dia masuk ya mentah ini pelk baru gue keluar sih nah Kang itu udah liat ya pelk-pelk ajaib lainnya selain pelk di sini jual apa aja sih Kang gue ampe pusing nanti liat pelk tapi gue juga penasaran udah jualan apaan lagi nih di sini gue lupa bahannya apa aja ada ban yang utama kita ban acelera ya acelera produknya dari elang perdana yang kedua itu toyotire kualitas kualitas toyotire itu rata-rata ya karena contoh aja nih di depan MP itu dia tidak terlalu musik ya daripada MP-MP yang lain oke karena laratnya lebih lembut dan kualitasnya ya berarti kalau gitu di sini cuma ada ban dari grup acelera berarti acelera Foxyung Zitek dong sama Toyotire kayak DBR Foxes sama temen-temennya ya wah kalo Toyotire sih asik banget kalo lu dulu main at 4 speed pasti lu bakal tau ban ini Toyotire lu bakal tau ini baru karena dulu ada tuh sticker-sticker nya itu Toyotire nah abis banget itu udah berliat mewah itu udah berliat ban aksesoris belum aksesoris kayak baut tapi guys centering 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 yang cover print centering 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 itu apa ya pasti banyak dari kalian yang nanya centering centering itu apa perlu gak sih gue beli yuk kita lihat barangnya itu sekalian kita lihat fungsi dari centering itu apa nah di belakang gue banyak nih perintilan mulai dari baut terus ada juga centering ada juga spicer ada laknet tracing nah sekarang kita coba tanya-tanya sedikit deh kak centering itu apa sih kak fungsinya buat apa coba kasih tau kak temen-temen juga centering ini ini contohnya centering saya buat untuk pajero fortuna ya oke untuk yang ini ini 10867 ini apa nih kak ini ukurannya 108 itu di home vela oke dan 67 itu di bor mobil iya iya praktis sebenarnya centering itu gak kayak converter untuk bor tengah mobil ya iya jadi di mobil itu ada bor ada center bor yang ukurannya itu berbeda-beda dan di pelak racing itu ukurannya pasti lebih gede makanya dibutuhkan centering biar apa biar kalau lo lari cepet setiap lo gak geter itu fungsinya centering nah kalau spicer ini spicer ini apa sih kak ini apa sih spicer spicer gue kok pasang pelk harus tambah spicer spicer ini apakan coba ada beberapa mobil yang emang gak dibutuhin ya menggunakan spicer ada juga yang butuh seperti mobil-mobil modifikasi misalkan udah pakai pelk lebar 10 tapi masih kurang-kurang oke nah solusinya ya salah satu pakai spicer ini solusi keduanya kemudian penggunakan spicer knock spicer knock spicer knock itu kalau gak salah spicer yang ada centeringnya bener bukan? betul betul oke berarti spicer knock itu spicer yang di dalamnya ada centering disininya jadi udah pasti diukur buat center bor mobil kalian dan si center bor yang tersebut yang bikin mobil lo gak akan geter kalau lari cepet kalau murresing murresing ini kuat gak sih? select gak sih? kan biasanya orang kaya ah gue ganti murresing ternyata salah untuk murresing dari HSR ini dia lebih bagus ini berimbang murresing yang lain ya dan kayak yang ini lah tuh ya itu dua kali mau mengikat waksa udah select kalau HSR ini seperti kualitas kualitas tadi dia lebih bagus oke karena dia materialnya menggunakan material keras juga ya oh iya sih kalau ini wah guys lo harus lihat detailnya aja cakep banget ada detailnya lagi terus juga dia materialnya oke punya makanya buat kalian gak usah ragu deh pakai racing nut ini oke kali ini kita udah ngobrol masalah pintilan masalah barang-barang masalah 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 yang paling penting dari semua ini adalah harga cuan bos because cuan di Stamruan harganya disini gimana nih kan? untuk harga untuk HSR ya itu rata-rata lagi ya orang pasti tahu HSR harganya lebih dari yang lain ya pastinya kualitas lebih bagus oke terus kalau bicara soal harga harga udah oke gue bisa pakai apa lagi untuk bayar bisa kartu kredit debit cash ya kan terus selain itu tanpa kartu kredit kita ada dua yaitu HCI pengkredit kredit kredit Indonesia itu tenor untuk? untuk tenor bervariasi 24 12 6 bulan berarti kalau kalian mau nyari kredit lama sampai 2 tahun buat beli velak bisa nih di sini itu cuma modal KTP sama data pendukung yang lainnya mantap tuh berarti lu cuma bawa dua dokumen lu dan lu bisa kredit di sini cukup bayar Rp. 300.000 sampai Rp. 600.000 udah bisa di bulan velak ya ya terus yang kedua Aion oh Aion 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 itu sama seperti alamnya kredit kicilan tanpa kartu kredit ya kicilan tanpa kartu kredit dan ada 24 29 bulan dan 3 bulan dan modalnya juga sama oke nanti kalau disini lu gak usah pusing ya lu punya kartu kredit bisa biasanya gak punya ya lu Aion selama bayar Rp. 300.000 semua pokoknya bisa ganti banget karena kalau gitu buat semua bukan cuma buat orang tertentu aja nah sekarang nih kita udah tau semua tapi kan alam belum tau BRC tuh ada dimana kali ya buat kita penutup kita tau dong alamatnya dimana BRC di alamatnya ya di Jalan Letang Sutopo sektor 1.2 BSD City Tangerang Selatan dan untuk yang di luar kota ya itu bisa dikirim-kirim ya dan offernya gratis lagi wow promo ongkir gratis buat kalian yang ada di luar BSD ini iya nah sosial media sosial media telepon whatsapp atau apa nomor telepon ada di 0853 11 321 581 dan itu whatsapp dan telepon bisa oke IG nya ada dimana IG nya ada di BSD terima kasih banget nih terima kasih banget nih kabar pertama yang ngomong ngomong jadi buat kalian semua yang mau nyari pelek di daerah Tangerang Selatan khususnya di BSD kalian bisa datang kesini ke BRC Racing will by TKB Group oke gue Vetjo sampai disini dulu nanti gue ajak lo keliling-keliling lagi see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax